Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 433 Melanjutkan cerita sebelumnya Jangan menangis, Tan Yun dengan lembut menepuk bahu dantai sianer karena menangis Dalam perjalanan Tan Yun ke lembah peri dantai, dia memasuki lantai 8 menara suci terbaik yang indah dan tinggal selama 2 menit, yang setara dengan lebih dari 2 hari di luar Pada saat ini, cedera lengan kanannya telah sembuh Pada saat yang sama, dia juga membiarkan dantai yu memasuki lantai 5 dan tinggal selama 3 jam, yang setara dengan hari ke-26 dunia luar Pada saat ini, cederanya juga telah pulih Oke, dantai sianer mengangguk, setelah malu-malu meninggalkan lengan Tan Yun, wajahnya berubah dan matanya dipenuhi dengan rasa membunuh Tan Yun, di mana Tuoba Lin? Apakah kamu menangkapnya? Apakah kamu membunuhnya? Tidak, kata Tan Yun meminta maaf, pria ini sangat licik Dia melarikan diri Sianer, jangan khawatir, suatu hari, aku akan membawa seseorang untuk mencuci keluarga kerajaan dinasti suci Tuoba dan membalaskan dendam patriar tua Dantai sianer menahan amarahnya dan menganggukkan kepalanya dengan berat Sianer, sebelum patriar tua itu meninggal, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada Anda Tan Yun berkata, sekarang saya menyingkat gambar memori untuk Anda Baiklah, mata dantai sianer berlinang air mata Bas, dengan lambayan tangan kanan Tan Yun, ketika kehampaan itu seperti riak air Kumpulan kekuatan spiritual mengembun dari kehampaan menjadi gambar memori yang jelas Dalam gambar, di atas puncak gunung yang diliputi awan di pegunungan Tianjing Gumpalan hantu halus dantai suan zong tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya Dan melihat ke arah huang fu seng zong, seolah-olah melihat dantai sianer di sekte Sianer, maafkan aku, ayah tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjagamu lagi Dengarkan ayah, menikahlah dengan Yuner, dan biarkan Yuner menjagamu selamanya Jika kamu menikahi Yuner, ayah akan lega Sianer, jangan sedih, jangan sedih, setiap orang memiliki nomor tertentu, hidup dan mati, bagaimana kita bisa memanggilnya Ayah mencintaimu, bayi perempuanku Dantai sianer memandang ayah dalam gambar memori Dia berlutut di tanah, air matanya menetes Ayah, putriku juga mencintaimu Dantai sianer dalam kesedihan dan kesedihan Pada saat ini, Mu Mengi dan zong Wu Xiaoh juga meneteskan air mata Mereka merasakan arti ayah yang sebenarnya Sementara Dantai Yu menatap putranya dalam gambar memori Air matanya yang berlumpur pecah dan menetes Sianer, jangan terlalu sedih, ayahmu sudah hidup sekarang Menurut waktu, dia seharusnya berusia 10 tahun sekarang Setelah Tan Yun membantu Dantai sianer, dia menghibur, tidak akan terlalu lama Ayahmu akan kembali Tan Yun, benarkah? Dantai sianer berkata sambil menangis Akankah kehidupan setelah kematian ayahku benar-benar kembali ke Huangfu Seng Song? Yah, tentu saja itu benar Kata Tan Yun Mata Dantai Yu kesepian dan berkata kepada Tan Yun, Yuner, kakek tahu kamu menghibur Sianer Gumpalan hantu Suan Zong tidak bisa memasuki koridor reinkarnasi sama sekali Tan Yun berkata, kakek, Yuner tidak menipu Sianer Yuner tahu beberapa teknik terlarang untuk membantu Patriark Tua bereinkarnasi Dantai Yu mendengar pidato itu, dan suara bersemangat itu diungkapkan Dia maju dan meraih Tan Yun dan tertawa bahagia 10 tahun, ini pertama kalinya dia tertawa Baginya, reinkarnasi putranya bisa kembali Meskipun putranya memiliki orang tua lain, itu bukan apa-apa baginya Setelah tertawa, Dantai Yu berbalik dan tiba-tiba membungkuk kepadamu menyei Maaf, aku bersalah padamu dan memukulmu Jangan salahkan dirimu, itu bukan salahmu Mumeng dengan angkuh membantu Tantai Yu berdiri Terima kasih Setelah Dantai Yu berkata dengan tulus, dia memandang Dantai Sianer dan berkata Sianer, kamu mendengar permintaan terakhir ayahmu Sekarang bicaralah dengan Yuner sendirian Baiklah, Tantai Sianer menganggup malu-malu Berbalik dengan detak jantung yang cepat dan berjalan menuju menara suci ruang dan waktu Pergi, Mumeng mendorong Tan Yun Setelah menganggup, Tan Yun mengikuti Dantai Sianer ke menara suci dan datang ke kamar kerja Tiba-tiba, dia melihat ke arah Tan Yun dan tersenyum dan menangis Kamu hanya menunjukkan gambar ingatan ayahku yang memintaku untuk menikahimu Tapi tidak ada yang lain Ku rasa yang lain seharusnya ayah Dia mendesakmu sebelum dia meninggal Dan kamu setuju untuk menikah denganku, bukan? Dan kau sengaja menyimpan gambar kenangan ini dariku Hanya karena takut menyakiti hatiku, kan? Tan Yun terdiam beberapa saat Menganggup dan berkata, ya Aku tahu kamu bahkan tidak akan berbohong untuk membuat gadis-gadis bahagia Sentuhan kehilangan melintas di mata indah Dantai Sianer Sianer Tan Yun membuka mulutnya dan dipotong oleh Dantai Sianer Lihat aku dan katakan yang sebenarnya Apakah aku cantik? Cantik? Sangat cantik Tan Yun mengatakan yang sebenarnya Yah Dantai Sianer menyesap bibirnya dan mengangkat kepalanya sedikit Apakah kamu menyukaiku? Saya suka itu Tan Yun mengucapkan kata-kata yang disiapkan tanpa berpikir Sejak dia berjanji kepada Tantai Sianer untuk menikahi Tantai Sianer Dia memutuskan untuk tidak menyakiti hati Tantai Sianer Kamu berbohong? Kata Tantai Sianer Menatap Tan Yun Ketika Tan Yun tercengang Tantai Sianer berkata Aku mengenalmu Sekarang aku muncul di hadapanmu sebagai seorang putri untuk pertama kalinya Kamu bilang aku cantik Aku percaya Karena aku cantik Namun Aku tidak percaya kamu mengatakan kamu menyukaiku Apakah ini kata-kata yang sudah kamu pikirkan? Tan Yun berkata dengan senyum pahit Nona Sianer sangat pintar Dan Tai Sianer memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum Aku rasa, aku tahu kamu tidak menyukaiku Maukah aku menikahimu? Tidak Kata Tan Yun Karena kamu tidak menyukaiku Dan Tai Sianer tidak menjawab secara langsung Pada saat ini Dia jatuh ke dalam ingatan Setelah waktu yang lama Dia berkata Saya akan menceritakan sebuah kisah Kisah keberuntungan Lebih dari 30 tahun yang lalu Ketika saya menjadi murid gerbang abadi Ayah saya menemukan saya dan berkata Untuk memperkenalkan saya kepada seorang suami Ketika saya mendengar nama suami saya Saya menangis, ribut dan marah Saya membenci ayah saya Karena dia ingin menjodohkan anak satu-satunya Dengan seorang pria dengan dua tunangan Ketika ayah melihat bahwa saya tidak setuju Dia mengatakan betapa hebatnya dia Saya masih tidak bisa melupakan ayah Ketika saya menyebut dia pada waktu itu Matanya penuh dengan pujian yang mendalam Mata seperti itu adalah yang terkuat dan terlemah Baru kali ini aku melihat ayah Di bawah keberatan saya yang kuat Meskipun ayah saya pucat dan gemetar karena marah Itu adalah pertama kalinya saya melihat ayah saya benar-benar marah Tetapi saya tidak bisa melampiaskannya Karena saya tahu bahwa ayah saya mencintai saya Dan dia tidak tahan untuk terlalu memaksaku Saya meneteskan air mata dan berjanji untuk mencoba menghubungi pria itu di mulutnya Akhirnya, wanita yang menyamar sebagai pria datang ke divisi berjasa pria itu Dengan kontak terus-menerus saya dengan pria itu Kami akhirnya menyebut diri kami saudara Dan dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir sisa kekuatan serangan musuh Dan melindungi saya di luar gerbang abadi berjasa Kemudian, dalam kontak selama lebih dari 30 tahun Saya jatuh ke dalam persona pribadinya Dan saya tidak dapat melepaskan diri sampai hari ini Setelah pidatonya, dan Tai Sianer mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Tan Yun Aku mengenalnya Dia memiliki prinsip sebagai seorang pria Dia sama sekali bukan orang yang akan bergerak ketika dia melihat seorang wanita cantik Namun, ayahku memaksaku untuk bertemu dengannya sampai aku jatuh cinta padanya Karena aku mencintainya, aku tidak akan pernah kembali Aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekelilingnya Tan Yun, katakan padaku, apakah aku akan melepaskan pernikahan ini Begitu kata-kata itu jatuh, dan Tai Sianer tersenyum Dan setetes kristal yang salah jatuh di kulit yang bisa dihancurkan dengan meniup Tan Yun melangkah maju, dengan lembut memegang wajah dan Tai Sianer dengan kedua tangannya Dan berkata dengan tulus, beri aku waktu, beri aku waktu untuk benar-benar jatuh cinta padamu, oke Baiklah, dan Tai Sianer menganggupkan kepalanya dengan berat dan memeluk Tan Yun erat-erat Tan Yun memejamkan matanya dan memeluk dan Tai Sianer dalam Setelah beberapa saat, dan Tai Yu melihat dan Tai Sianer dan Tan Yun berjalan keluar dari pintu menara secara berdampingan Dia menyapa mereka dan berkata sambil tersenyum Sianer, bagaimana Anda mendiskusikan pernikahan Anda? Kakek, aku sudah membicarakan ini dengan Tan Yun Kamu tidak perlu khawatir lagi Dan Tai Sianer tersenyum Er, dan Tai Yu tertegun pada awalnya dan segera berkata Yah, baiklah, kakek tidak khawatir Dan Tai Sianer datang ke Mumengi dan Zong Wu Siao langkah demi langkah Ketika dia ingin berbicara dengan permintaan maaf Mumengi mengambil tangan Giyok dan Tai Sianer dan berbisik Kakak Sianer, Tan Yun dan kamu Dia telah memberitahuku dan Siao sebelum datang ke sini Siao dan aku bersedia menjadi keluarga dan saudara perempuan denganmu di masa depan Dan Tai Sianer menganggup malu-malu Terima kasih dua saudara perempuan Kemudian, Dan Tai Sianer bertanya kepada Dan Tai Yu tentang situasi sekte Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun telah kembali dengan kuat Untuk menenangkan perselisihan sipil Dia melihat kembali ke Tan Yun yang tersenyum Dan matanya penuh dengan pemujaan Dia terkejut dan terkejut ketika mengetahui bahwa Tuoba Yingying telah menjadi wakil patriark Dan bahwa Tan Yun telah membentuk divisi ke-11 dari keluarga binatang buas Ketika dia mendengar bahwa Tan Yun telah membunuh semua leluhur dan kepala gerbang suci Lima jiwa, angin dan guntur, jiwa binatang, jiwa kuno, jiwa suci, pil, jimat dan instrumen Dia senang dan khawatir tentang situasi Huangfu Sengzong saat ini untuk Tan Yun Dia tahu bahwa sekarang, selain kekuatan tingkat ke-8 kera iblis Leluhur besar dari keluarga binatang buas Sepuluh divisi lainnya bahkan tidak memiliki pria kuat di alam ilahi Tidak hanya dia khawatir, tetapi juga Dan Tai Yu, Si Yao dan Mengi Tan Yun tersenyum meyakinkan kepada beberapa orang Kalian tidak perlu khawatir Ketika Sunanpo kembali ke sekte, saya akan memperkuat pertahanan kekuatan wilayah rahasia Pada saat itu, orang kuat dari keluarga Jin akan menyerang selama 10 atau 8 tahun tanpa putus Selama periode ini, saya akan berlatih dalam reret Ketika saya meninggalkan retret, itu akan menjadi waktu untuk menghancurkan keluarga Jin Sin berganti Pada saat yang sama, ada puncak tebing di pinggiran gunung Tianpu Di bawah langit berbintang yang luas, bayangan emas dapat terlihat samar-samar Setelah terbang ke dalam gua seperti pisau yang dipotong oleh puncak tebing Ia berubah menjadi manusia berbaju emas Pada saat ini, 80 pria kuat yang duduk bersilah di gua sebesar itu bangkit satu demi satu Seorang lelaki tua yang dipimpin oleh Jin Suzy terlihat sangat mirip dengan pemimpin keluarga Jin yang telah meninggal, Jin Suzy Dia adalah Jin Suansi, adik kedua Jin Suzy, yang lebih kejam dan kejam dari Jin Suzy Di antara 79 orang di belakang Jin Suansi, ada pria tampan dan wanita cantik, setengah baya, wanita cantik, dan orang tua Mereka berbeda dalam usia, tetapi mereka semua kuat di alam ilahi Ditambah pria berjubah emas yang terbang ke dalam gua, ada total 80 orang kuat di alam ilahi Beberapa jam yang lalu, Jin Suansi mengetahui berita kematian Jin Suzy melalui lampu kehidupan yang padam Dia menjadi kepala keluarga Jin Tidak ada yang memiliki pendapat tentang ini, bukan hanya karena Jin Suansi adalah saudara laki-laki dari Patriark Tetapi juga karena dia adalah kekuatan yang kuat di domen ilahi Selain itu, di dalam goa terdapat saluran yang menuju ke puncak tebing Di pegunungan, ada 100 ribu pasukan Jin Siang Feng, bagaimana situasinya dengan Huang Fu Seng Song? Jin Suansi bertanya, menata pria berjubah emas yang terbang ke dalam gua Pria berjubah emas itu bernama Jin Siang Feng Dia adalah tetua kedua dari keluarga Jin Jin Siang Hai, yang dieksekusi oleh Tan Yun, adalah saudaranya Pria berjubah emas berkata dengan jujur, laporkan kembali ke Patriark Bawahan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota Tian Pufang di kaki gunung Huang Fu Seng Song Bawahan saya berpikir Huang Fu Seng Song sedang mengevakuasi kerumunan dan bersiap untuk menghadapi musuh Juga, aku kehilangan kontak dengan kakak laki-laki tertuaku Jin Siang berkata dengan sedih Saya menduga bahwa kakak laki-laki tertua dan Patriark tua telah dipukul bersama Patriark, perintahkan serangan Pada saat ini, 79 tetua dari keluarga Jin, dengan mata galak, setuju satu demi satu Pemimpin klan, beri perintah Kami akan pertumpahan darah Huang Fu Seng Song dan membalas pemimpin klan tua dan yang lebih tua Bunuh, pemimpin klan, beri perintah Mendengar pidato itu, Jin Suanzi tampak garang dan berkata dengan lantang Oke, sekarang, bawa anak-anakmu dan serang Huang Fu Seng Song dengan pemimpin klan Pada siang hari berikutnya, gerbang rahasia Huang Fu Senjong Setelah pintu tempat rahasia dibuka, Sun Anpo terbang ke tempat rahasia Huang Fu dan membungku kepada Tan Yun, Patriark Bawahan telah memberitahu Long Aotian sesuai dengan instruksi Anda Long Aotian sekarang telah memberitahu sekte lain tentang pegunungan yang tidak damai Dalam 30 tahun terakhir Oke, Tan Yun mengangguk puas dan bersiap untuk memperkuat pertahanan gerbang alam rahasia Hari ini, semua mengetahui bahwa Patriark akan melakukan upaya besar untuk memperkuat pertahanan gerbang tempat rahasia Oleh karena itu, Dantai Yu, Dantai Long, leluhur penegah hukum, organisasi hukuman surga yang kuat dan organisasi pembunuhan Serta para pemimpin tingkat tinggi dari semua divisi, semua siap untuk melihat gaya Tan Yun Paman, buka formasi pertahanan terlarang dari gerbang tanah rahasia Kata Tan Yun, melihat ke samping ke arah Dantai Long Itu adalah Patriark, cincin langit dan bumi melintas di antara jari-jari Dantai Long Dan dua token hitam berbentuk bulan sabit terbang keluar dan naik di udara Masing-masing tertanam di dua pintu wilayah rahasia yang terbuka Dalam sekejap, dua pintu alam misterius, yang tingginya ribuan kaki dan ilusi Telah menjadi raksasa substantif dari menghilangkan ilusi menjadi kenyataan Boom! Ada suara keras di kehampaan Segera, dua pintu gelap dari alam rahasia mulai menutup perlahan menuju tengah Sesaat kemudian, ketika hampir tertutup, garis-garis pola formasi yang padat dan samar muncul di pintu tempat rahasia yang gelap Formasi ini seolah menjadi hidup, merayap perlahan, dan di tengah jutaan formasi terdapat alur berdiameter tiga kaki Alur tersebut merupakan mata dan pusat dari formasi Permukaan mata arah diselimuti oleh lapisan tirai tipis, dan samar-samar terlihat bahwa ada potongan batu roh terbaik di mata formasi Tan Yun melihat sekilas bahwa bagian dalam susunan ini disempurnakan menjadi ruang dan waktu oleh Grandmaster Dan area sebenarnya yang berisi batu roh terbaik mencapai 300 kaki Wah, wah, wah Tan Yun menggunakan benda itu dari udara, dan segera, potongan-potongan batu roh terbaik mengalir keluar seperti semburan dari mata Dan menumpuk seperti gunung di belakang Tan Yun Saat batu roh di mata diambil oleh Tan Yun, segera, pola menggeliat di pintu rahasia yang tertutup kehilangan lingkaran cahayanya dan dilarang Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, selanjutnya, semua orang diam Bawahan, mematuhi perintah, setelah semua orang menjawab, mereka semua berkonsentrasi dan menahan nafas, tidak berani mengganggu Tan Yun